DPRD Sulsel melalui Wakil Ketua Komisi E, Irfan Abe meminta kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan advokasi kepada warga Sulsel yang ditahan oleh Kepolisian Kerajaan Arab Saudi atas sangkaan dugaan pelecehan terhadap wanita asal Libanon. Irfan Abe yang merupakan legislator dari Dapil Maros, Pangkep, Baru, dan Parepare ini menyebut akan mempelajari kasus yang menimpa MS asal Kabupaten Pangkep saat melaksanakan ibadah umroh. Menurut Irfan ada dua versi yang beredar, salah satu dari versi media dan informasi dari keluarga selama persidangan perempuan Libanon yang dianggap korban pelecehan tak pernah muncul sehingga politisi asal Partai Amanat Nasional ini meminta Pemprov Sulsel melalui pemerintah pusat untuk membantu warga tersebut. yang dilakukan oleh pemerintah provinsi terhadap warga kita yang dianggap melakukan pelecehan seks tak kami akan mempelajar juga persoalan ini karena kan ada dua versi sekarang yang pertama versi dari keluarga korban, bukan keluarga korban, keluarga yang dianggap melecehkan dengan versi yang beredar di media, versi yang beredar di media bahwa telah dilakukan sidang oleh polisi Arab Saudi ya dan diponis lima tahun denda 200 juta. Dari postingan yang viral di media sosial, pihak keluarga mengaku jemaah Indonesia asal pangkep berinisial MS 26 tahun berangkat umroh pada 3 November 2022 lalu melalui travel umroh asal Kabupaten Maros PT Madinah Bulaeng dan tiba di Mekah pada 10 November. Dalam proses tawaf di Masjidil Haram, jemaah Indonesia tersebut dituding melecehkan wanita jemaah asal Libanon. Kejadian tersebut sempat disaksikan oleh dua orang petugas polisi dan rekaman CCTV.